hai 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 kembali lagi di dapur Zaki kali ini Zaki akan membuat membuat apa sih apa sih ya namanya kecilok tapi silok ini udah pakai bumbu dipakai bumbu pakai tepung yang udah dipungguin netonya itu yang 75 gram itu dari tepung mendoan ini tepung sebalik serba guna eh ini nanti dimix sama bahan ini bahannya tampak banget dapat dapat banget dikuat ya jadi simak terus resep-resepnya di dapur Zaki dan jangan lupa di subscribe ya jadi membuatnya itu sangat gampang yang pertama kita siapkan wadah terus selanjutnya kita gunting tepungnya eh mereknya itu ada banyak ya tepung mendoan itu banyak banget mereknya kita buka semuanya dua-duanya kita masukkan di dalam wadah sambil serak-serak pasai ya terus selanjutnya kita masukkan tepung tapioca kita selanjutnya akan mengaduknya mengaduknya itu pakai sendok dulu biar rata jadi enggak langsung dituangin air jadi kita aduk dulu aduk-aduk 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 seperti ini ya contohnya aduknya terus selanjutnya kita masukkan air airnya itu sedikit demi sedikit jadi disini Zaki nggak pakai takaran air tapi itu eh adonnya cukup kalis nanti itu airnya jangan langsung dimasukkan semua jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya kalau susah pakai sendok kita juga bisa banget pakai tangan terus kita rasakan kita uleni sampai kali seperti ini jadi itu gampang banget ngebentuknya biar gampang kayak gitu dong terus kita selanjutnya disini akan ngebentuknya ngebentuknya itu sangat gampang banget tinggal eh kalau pakai cetakan juga bisa banget kalau pakai tangan juga bisa banget terus kita bulatkan terus selanjutnya kita akan merebusnya merebusnya itu ke dalam air langsung kita setiapkan dulu airnya yang udah mendidih terus kita masukkan dan tunggu sampai mengapung seperti ini itu tandanya udah matang sempurna eh sudah esenya seperti ini udah dikombinasi sama kuah tadi kan aku kasih resep itu ciloknya aja tapi ini kuahnya bisa banget request requestnya tulisnya di komentar aja ya yang mau kuahnya itu ya terus aku kombinasiin sama ayam suwir dan ayam ini jadi ini kelihatannya enak yang mencobanya mencoba dulu pasto ciloknya dulu bismillahirrahmanirrahim ciloknya mantul jadi mantap betul terus rasanya juga enak banget ya terpunya kan bahannya simple gitu ya pokoknya enak banget ya terima kasih buat semuanya udah like comment subscribe and see you next time